Harta didapatnya dari mana, dihabis ke dari mana Inilah nyadikan orang berduit ini payah masuk surga Jadi, hal yang dikerjakan ini Supaya kita pacaknya wab kaget Karena yang paling solid masuk surga ini orang berduit Tidak bergeser kaki seorang hamba di akhirat nanti Kecuali Allah akan tanya dengan empat pertanyaan Umurnya dihabiskenya untuk apa? Jasadnya, kesehatannya dibuat untuk apa? Ilmunya diamalkannya ke mana? Nah, apa ilmunya untuk negakan kebaikan Atau ilmunya untuk dapat kejabatan Apa untuk cuman mendapatkan kehormatan Apa untuk kepentingan dunia Yang keempat Hartanya didapatnya dari mana, dihabis ke dari mana Inilah nyadikan orang berduit ini payah masuk surga Nabi yang paling buncit masuk surga Nabi Sulaiman Buncit Nabi itu masuk surga Karena dia punya dua kerajaan Warisan bapaknya Nabi Dawud AS Sama peninggalan isrinya Ratubal Balqis Dua kerajaan Dengan wilayah sebegitu besar Nabi Sulaiman Nabi Dawud Bininya seribu Nabi Dawud Nabi Sulaiman sekian juga banyaknya Ini harta Sohabat Nabi yang paling buncit masuk surga Abdul Rahman bin Auf Bukan tidak masuk surga Abdul Rahman bin Auf Termasuk 10 sohabat yang dijamin masuk surga Tidak bakal masuk nakal Tapi dia masuk surga buncit Karena wartanya banyak Nah kita ini Alhamdulillah antum sekalian Allah karniokan rezeki Ada usaha Nah kemana keluarnya ini Kemana orang ngeluarkan dana rezeki ini kemana Orang ajak orang makan Yang diajak makan itu siapa Diajak Ngajak makan ya Allah Yang ngajak makan siapa Kata Nabi Jangan sekali-kali yang makan dari harta kamu Kecuali orang-orang bertakwa Kita ngajak makan Ngajak orang makan ini Yang diajak ini siapa Kalau yang kita ajak makan Ini orang ahli maksyar Buat apalah ngenjang ke perutnya Misal kita tadi ngajak orang kesini makan Diajak orang makan mutabak Selesai makan mutabak Dia duduk majlis Boleh pahal lo kita ngenjang ke perutnya Biar biji matai Nak mutabak tadi diajaknya solat isya Mertabak tadi diajaknya hadir majlis Mertabak tadi diajaknya solat tahajud Diajaknya solat subuh Ini kadang-kadang harta Ngajak orang makan Cuma yang diajak ini Orang-orang idak ibadat Buat apalah ngenjang ke perutnya Sementara mereka ada kemampuan Terima kasih telah menonton